Intro 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 Oke teman-teman ini ada request dari teman-teman Rawon Pak Panghat Jadi katanya ini enak Dan ini ada empat cabang Aku nyoba di Jalan Ketintang Baru Selatan 1 Jadi sorry ini suaraku habis hilang beberapa hari Jadi kalau sudah serak-serak gini Obatnya makan yang anget-angget Ayo! Intro Oke sebelum kita masuk ternyata Pak Manghat ada dua tempat Yang satu di tempat yang tadi kita lihat ya di sebelah sana Itu ruangannya yang kayaknya yang lebih lama Terus di sini ada juga Lebih nyeli ya ukuran kayu ya Ini kapalnya kalau penuh Di sebelah itu bisa makan di sebelah sini Oh ini tempat ada yang punya kayaknya Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Si, duduk si Oke selamat pagi Pak Pagi Pak Dengan Pak siapa sorry? Dengan Pak Yudi Pak Yudi? Iya Pak miliknya ini ya? Saya anaknya pemiliknya Oh anaknya langsung berarti ya Oh ini kalau.. Berarti dari generasi Papa ya? Si Papa Bener Jadi tahun berapa itu? Dari tahun 69an Wih.. Aku belum lahir itu Hehehe Sudah lama Sudah lama banget Nah ini terakhir ini sudah sampai berapa cabang? Terakhir baru empat cabang Empat cabang Baru empat cabang Rencananya berarti memperluas Tapi Surabaya semua ya? Surabaya semua Nah.. Laman campur Nah biasanya kan rawon itu ada daging gitu loh Iya kita nggak ada Oh nggak ada Jadi.. Kita bikin krengsen sendiri Oh.. Biasanya yang dagingnya kan di utuh Ini kita di suwir Suwir Oh ada empal suwir Sama kuah Sama kuah rawon Nah itu ada penuh krengsengan lho? Iya Ada krengsengan juga Kalau yang paling lengkap itu yang nomor 3 Ada empal suwir Oh.. Dicampur sama Bali ya? Iya Jadi krengsengan yang dagingnya utuh krengsengan itu Iya Sama kuahnya dicampur Bener Wah ini kita mesti coba ini Jadi ini rawonnya unik banget Beda ya? Nggak ada tembakannya sama kayak gini Iya nggak ada Kreasi sendiri Oke Ini jam bukanya jam berapa sampai jam berapa? Jam bukanya untuk cabang ini jam 6 pagi udah buka 6 pagi ya pagi banget ya Tutupnya jam 8 malam Iya Sampai jam 8 malam Kalau cabang lainnya beda-beda ya? Untuk cabang lainnya yang beda cuma di pasar Onokromo Onokromo Jam bukanya sama tapi tutupnya jam 5an Oh sesuaikan harga pas.. Apa sesuai jam pasarnya ya? Apapunnya sama semua kecuali pasar Onokromo Masih aku nyoba apa ya? Nyoba yang krengsengan ya Sama empal suwir itu ya Oke terima kasih Ini makan disini bisa nggak nih? Bisa Karena penuh tadi soalnya VIP sendirian ini Mau dipisah apa nggak bisa? Dipisah aja nggak apa-apa ya? Oke Sip ayo mah Kita coba Yoi Disubscribe dulu ya Jadi temen-temen Dondori & Nemo Temen-temen bisa terus update review kami yang selanjutnya Oke ini udah dateng Jadi ini yang akhirnya aku milih yang campur daripada krengsengan Jadi bedanya ada tambahan bali tahu Jadi ini ada nasinya ya dipisah Terus ada suwiran ini Ini suwiran dagingnya Terus sama ada ini krengsenganya Nah krengsenganya yang daging ini plus lengkap dengan kentangnya ini ya Terus ada sambel Oke Sama tahunya nih Nah tahu bali nih Sama dikasih tempe Terus sama ada kuah rawon Nah kuah rawonnya kayak gini Iya sudah kuah nggak ada apa-apa kuah rawon Jadi ini dikombinasikan sama krengsengan Itu jadi kasihnya rawon disini Terus dikasih telur asin ini Ini terpisah tapi ya Ini nggak masuk ini beda Nanti terserah mau dimakan apa enggak Terus aku nyobain Aku kan tadi pesen cuma ini doang Terus ternyata Katanya sih waktu disana ada tambahan menu Nah ini menu baru Ini Iga Rawon Iga Di dinding itu nggak kelihatan Kenapa si baru Ini yang nanggung sudah kesini ya Tak cobain sekalian Jadi ini buat obat batuknya Sumpah nggak serak-serak suaranya Makanan-angan kenyang pokoknya Buenak gitu ya Ini menu baru Iga nih Wess Mumpung disini kita cobain aja semuanya Terus nasi putihnya juga ini Dengan tempe di tengah-tengahnya ya Kayak gini Sedang sambel sama Boginya dipisah seperti ini Oke kita nyobain Langsung yang ini aja ya Yang menu lamanya dulu ya Jadi ini rawon Krengsengan Nah jujur selamanya aku bukan penggemar rawon Cuman karena ada rekomendasi Katanya rawon enak Jadi yang selama ini kalau aku nyobak rawon yang katanya enak Betul-betul ya aku merasanya enak gitu ya Lumayan suka Tapi kalau enggak aku enggak suka banget Nah sekarang aku ini pengen nyobak Walaupun aku bukan penggemar rawon Tak coba Apakah ini juga enak Apalagi kalau di kombinasi krengsengan Krengsengan aku suka Nah rawon ini biasa-biasa aja Kalau di kombinasi kayak apa Apakah terjadi spesies baru Rawon krengsengan Kita cobain ya Kuahnya dulu Ini kuah rawonnya Iya lumayan sih kuah rawonnya Jadi bumbu-bumbunya kerasa Tapi seperti kayak rawon biasanya Dan yang bintang utamanya ini krengsenganya Kita cobain Oke Wih dagingnya emuk banget dong Aku ngigitnya pakai bibir aja Udah enggak pakai gigi udah merontoli Dan bumbunya bumbu manis Ini bumbunya yang nanti ketinggalan Aku enggak makan ya Enak kan sih yang ini Bener Ini aku enggak pakai kuah rawonnya juga enak Tak dulik-dulikin sambelnya sih ya Hmm Sambelnya juga enak Sambelnya itu sambel kayak agak manis-manis juga Ini rasanya Ini perkawinan antara gurih dengan manis ini kayaknya Ini kentangnya Ini aku Udah makan pagi Nanti siang makan Ini tengah-tengah Aku jadi lapar lagi nih Wah Hacau ini banyak makan ini Hmm Wah Sambel lupa rawonnya Hmm Sambel lupa rawonnya Ini nyobain Tahu Bali Wah Keren Apa? Suwilannya katut Ya udah sekalian ya Suwilannya nih Kenapa sih aku enggak terlalu suka suwiran selama ini ya Karena suwiran itu biasanya atos Ruwet di mulut Tapi ini empuk Jadi aku nyobain ini Empuk Enggak sampai seras sampai ruwet Enggak ya Jadi ini nyuwirnya mungkin Ada tekniknya Dan dagingnya mungkin gak se-alok biasanya yang di tempat lain Jadi ini menambah nilai tambah Makanan disini Ini aku coampuri ngabreh dari kentang Ini Tahu Daging Lomboknya Lomboknya enak sih Masih Sama nasinya Bumbunya Wah Ini Satu sendokan yang Lengkap semuanya Hmm Waktu keringan Itu bumbunya semua nyampur Enak banget Cuman ini sorry waktu gak campur sama rawon Kayak tabletan gitu ya Jadi Ini aja udah dicoba itu udah enak banget Bumbunya udah balang semua Manisnya pedesnya Ada kurinya sedikit Dan itu enak banget Tapi waktu dicampur sama kuahnya Sama-sama kuat ya Kuahnya juga gurih banget Akhirnya Agak bingung Jadi menurutku Mungkin kalo mau sama kuah gak terlalu Rame-rame gitu aja ya Mungkin suwirnya aja nih Ini suwir kan gak terlalu banyak bumbunya ini Kalo kelengsenganya Manis ya Kita cobain lagi deh Oke Ayo Jadi ini dominan lebih agak putih Putih-putih Putih-putih Nasi Sama suwiran Sama kuahnya Sambelnya 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 Pas sih Dicampurin Oke Ini mingkirin dulu Kita coba yang iganya Sebelum kekenyangan nanti Nilainya jadi kurang Lebih aktif Ini minumnya belum dateng Duh gila Gue udah pedes Terus Ini rawon iga ya Kayak gini modelnya Jadi ini kayaknya sih Rawonnya sih mirip ya Belum nyoba sih Cuman bedanya di Dagingnya Ini iga Mungkin yang gak terlalu suka Manis-manis krengsengan Tapi pengen dagingnya mantep Ya ini Ini iga ini Dagingnya mantep kalo udah iga Ya langsung aja kita cobain Ini tadi-tadi ganggu Terus udah ada bumbunya Oke kuahnya dulu ya Enggak beda ya Enggak beda ya Ini mungkin karena direbus sama iga ya Jadi kayak agak medok gitu kuahnya ya Beda sedikit Coba-coba lagi Ini perasaan doang atau apa ya Iya lho Ini lebih Ini jadi meskipun sama rawon Ini karena mungkin direbus Emang iganya Jadi ini kuahnya Rasa kayak Bumbu dagingnya tuh Lebih kental dikit rasa ya Ini kita nyobain di iganya Iganya dari keliatannya sih Gak empuk genjur-genjur gitu ya Aduh Masih empuk temen-temen Tapi gak sempuk yang aku kira Nah ini tadi kenapa saya gak nyobak tempe Karena satu saya gak terlalu doang tempe Yang itu udah terlalu rame isinya Jadi yang ini karena cuma ada iga Nah kalian Tak coba Tak campur-campur sama tempenya Nah Nah Jadi dia gak terlalu rame ya Rasanya Nih Sempenya garis aja sih Karena aku bukan pengembang tempe Jadi ya biasa-biasa aja Ini karena udah disiapin telur Kita nyobain aja telur asinnya disini kayak apa Tapi di tempat tanah Tumpuk-tumpuk sih telur asinnya Kayaknya juga Semoga juga jadi diri khas Cukup enak telur asinnya Lihat warnanya sih oke Wangi Asinnya pas Ini sedikit agak keras ya Yang iganya Tapi yang ini aku suka di kuahnya Terasa banget Bumbunya Halbunya dari iganya yang direbus itu Lebih mental daripada Kalau rawon yang rasanya Nah ini dari tadi duduk manis gak dikecerut Sama sekali Hihihi Yooo Tiga Rawonnya jadi ada pecut-pecutnya sedikit unik Tapi mending jangan dicampur Jeruknya Lebih enak rasa aslinya Ini kayak toke ya Nih kayak toke ya Nih kayak toke ya Wuuu 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 Nah Balik ke tadi Aku lebih cocok yang satunya tadi Hihihi Balik lagi ke ini Ini aku lebih suka ini Tapi tempe aku gak doyan Jadi aku ngusihkan dulu Dan ini kita makan di Jadi menu krengsengan ya Hihihi Ini mungkin yang suka bumbu krengsengan Mungkin minta agak banyakan ya Karena gak terlalu banyak bumbunya Enak enak banget sih Coba lagi Ini lama-lama terbiasa juga ya Hihihi Cukup nyambung juga Tapi memang yang buat yang penyuka rasa yang kacem dan Rame pokoknya Ya ini Kombinasi krengsengan dengan rawon itu Betul-betul Ya mungkin cocok kalau yang mereka suka rame ya Kalau aku sih lebih suka Salah satu rasa dominan Yang lain agak kalah ya Bukan semua disampur Tapi terserah selera masing-masing Menyambung ini Keringannya banyak banget Hmm Hmm Cuma kentangnya aku doyangnya cuma satu Ya Hihihi Enak Hmm Ini hampir habis Suirannya juga agak manis gitu enak Dan gak keras Yang penting itu gak keras Pokok itu Kalau keras itu gak enak dimakan Luat di mulut Gak nyaman gitu ya Tapi ini enak Hmm Hmm Lumayan kenyang Jadi Lagunya ngasih skor Jadi ini lokasinya memang tadi Sebelah seberang itu ada rumah sakit Gak jauh dari rumah sakit Baru ada Rawon ini di seberangnya Jadi Untuk sakit serak-serak tadi Jadi banyak rumah sakit Mending makan Hangat-hangat Lumayan enak sekarang suaranya Ada agak Sembuh Hahaha Oke Ini skornya 4,2 teman-teman Jadi Lokasi sih itu masuk muda ya Sama kemudahan parkir ini yang agak kurang Jadi Tempatnya cuma di depan gitu aja Di depan buku Dan karena harga makanan Itu juga Menurut itu gak terlalu mahal Tapi karena ini daging sapi Banyak dagingnya Ini saya kasih 5 di protes Mahal Tapi gimana Memang itu daging ya Ya udah lah Saya kasih 4 aja Supaya Ya Yang cukup fair Memang ada yang sedikit lebih murah sih mestinya Teman-teman Harusnya satu masa murah Harusnya Oke Jadi skornya 4,2 Dan itu teman-teman Artinya tempat ini Boleh digreper Dan teman-teman Sampai disini dulu review saya Sampai berjumpa lagi di review saya yang selanjutnya Oppa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax